Hai kaki asli cuman tinggal ngambil fighter satu esme belum diband tapi S teman Rafa gini rada ribet sih kayaknya ngambil lapu mungkin tapi ada Ravella bentar boleh tiga lagi tamus tamus bagus enggak juga dia Balmon sih gue Balmon sih di sini bagus Balmon atau Esme Balmon atau Esme terus tanknya tinggal ngambil bahkan gausah tank disini Esme oke sih tank sih Balmon kajak kajak kajanya kajetengnya kajak Khalid 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 offline nih Khalid side kan kalau kalian enggak mungkin kan yakin gak ada yang main Khalid Oke sih salah salah bagusan Khalid justru saya lawannya Rafaela Rafaela hero kiting Esme jadi susah kalau dia pakai Khalid Yuzhong gitu kan counter rawat Rafaela nya harusnya di all-in gitu hmm cuman gak terlalu bagus sih Khalid kayak masih bisa terkaiting gitu sih Yuzhong di band pinter ini RR kini pick apa ya satu lagi ya gue yang pasti sih pick mage sih ya lo ilah oh gila gila lagi anjing gue super lagi ini ini berarti dia damage sih bener-bener all-in ke Bruno Amatco ruang ya iya gue disini tetep mega onyx sekarang sih lu draftnya onyx onyx ini ini kalau bootsnya bisa main daddy blade gitu counter si R7 otomatis harusnya si digi sama Rafaela nya kalau draft Rafaela gitu ini ya ini ruginya diginya karena ada parsya sih kalau tadi kan dia pakai digi parsya enak banget oke guys kita 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 masuk ke game kedua RR kionic disini menarik ya Raki lagi-lagi pakai digi Rafa mereka kayaknya dari kemain emang demen banget sama dua support support gini Rafa digi antara Rafa apa digi apa tapi dia kena parsya kaja sih gua rasa susah sih gak segampang game satu lah ya iya harusnya ya kita lihat gue pegang Onyx ya sumpah yuk Onyx yuk iya sih kalau deh secara draftnya sih emang draftnya Onyx ini lebih bisa bebas mainnya cuma tergantung sih kalau misalnya RR kionic rapi Bruno nya ke cover banget susah juga cewek udah enggak mau lagi R7 ini cowok itu setau gue kalau early gitu kalah sampai sama One 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 atau tergantung mekanik menang cowok ya harus menang cowok ya masih belum ngambil tapi cowoknya main Skylar nih bukan R7 cowoknya salah tuh cowoknya salah tuh net darahnya udah setengah tuh tau itu sekali kena skill satunya One One kalau kena semua sekali kena hit aja udah susah kan dengan dua support sistem level satu tuh kayak gak bisa kena hit anjir oleh One One tuh kalau cowok pinter tadi nge clear langsung balik base langsung dateng lagi sih iya oke ini iya gua tuh tau guys gua tuh sering banget nonton antinit soalnya kalo lagi live stream gua masih ngeclaming jadi kalem makanya kan gua tau kan lihat tuh digini udah ngacau One One nih dari rajanya ikut recover siapa yang gonik ya Albert Albert aduh dirian mainnya dirian mainnya intro pasif co siapa dirian iya 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 ya nggak level empat ya iya siwai siwai ini bisa-bisa tertelian langsung digunakan hanya saja dia masih bisa selamat dan Tartal pun kali ini udah mulai ini cuma emang setnya rarki juga enggak untuk early nggak bisa apa-apa kan next iya emang dari kemarin sih mereka yang Bruno gini ngandel limit sampai lihat sih awal-awal bener-bener pahan lenong lagi jauh sih kalau sebetulnya siapa kalah jauh 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 ada parsianya juga soalnya dibandingkan game pertama ada depannya aja juga hati digi dipaksakan dipajak sempat karena setelah itu udah-udah mati albatnya juga kecicil disitu iya iya gua pikir itu coga mati diginya masih bisa diamankan diginya tadi gua rasa menang onyx sih kayak gini udah susah banget enggak enggak gue yakin RRQ menang ini boy woi Skylar kan mati ya ampun tapi salah dikit-kali mau gimana jauh ini kenapa dia pikcow ya gua udah bilang pikcow sih tadi tapi mesti udah ada hero lagi sih di band-banding semua ada dua orang yang sekarat dan tidak ada yang tumbang dari anak-anak Onyx Boots Boots nih gua cahaya dulu nih terus buat panik tarik gitu saya tapi masih cukup tebal dan masih bisa untuk nge-heal dirinya takdir nih terpaksa langsung di pop-up oleh fin langsung tiga kebawah kita dibiarkan kalau dulu pasti dirian masih di masih di masih di met tapi ini mereka harus ikutnya nggak sih harus kalau Onyx emang mau megang game harus hai cok hai cok hai lu jaga megs lah tolonglah apa jaga megs lah don't beat him to talk-talk-talk enggak aku just don't beat him dia talk by his own aduh apa anjing bikin kerja gua susah banget hahaha kayak jaga anak-anak tau gak eh aku udah nggak ngomong lah bang hey aku nggak ngomong bro I know aku mau makan aku lagi makan gak bisa nonton oke jangan ya anak konto sumpah hahaha ya ya oke 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 thanks buat pake cegi ya makasih lu max ya udah gити warnak guys gua tadi game pertama iya game kedua dia sendiri ngomong anjing kok gue rasa kayak itu ya kayak ngajak anak SD main anjing gak boleh di apa-apain gitu loh bapaknya marah cok aduh mati sifat kok game kedua gak ada guys ini kayak itu loh kayak bapak datang kan datang ke gue kayak woy lu jangan apa-apain anak gue ya anjing santai-santai ini game masih onyx nih ya iya kan gue dukung RRQ disini ntar kalo epos main gue pake jersey epos gue bakbeli semua jersey ntar gue anjing suka-suka gue mau pake jersey apa ah ntar gue next match gue pake barjurevo aja lah selamanya diawasin juga sama saikonya ada pin juga ada boot ada sans dua melawan tiga ada kajak yang mulai datang burung kecil ini tapi duitnya masih sama sih sama nih udah bagus buat onyx bagus banget tapi tadi sayang ya Skylernya cuma Albertnya juga goldnya lumayan max ini kajaknya salah langkah sih bahaya sih onyx kalau nanti war albert benar-benar memanfaatkan hal tersebut dan dia langsung menuju ke arah Charles Battle Oke mencari critical kalau bawahnya hilang sih ada empat gigi banget ya ah di death nih udah aduh terima kasih Skylernya Skylernya lewati dia salah coba sumpah gua aduh guys di bayar berapa josa merah gimana ada anjing cuman nonton biasa coba ini ke bocah aja tai ya bola yang ditendang oleh Bruno terkena ke punggungnya terewek terkena efek slow apa yang bisa dilakukan ah udahlah terakhirlah gua nonton sama Max guys ini habis ini dia nonton sendiri aja iya kenapa Jok ini banget jadi kerugian banget babi mendapatkan perbandingan 2 banding 1 dan segitu ratenya ha kenapa emang iya anjing gua disalahin ntar lu yang ngomong masih ada refri juga dari sir albertnya sarkal yang ketika kalian itu kemankan 2 untuk tim onyx e-sports mulai ke pressure dari lini tengahnya iya gua jadi bingung kan di onyx e-sports mountain shocker hanya untuk membuka visionnya dan bahkan top lane to ratenya juga diamankan oleh R7 golnya udah ketinggalan nih wah cuman kalau posisi kayak gini onyx masih bisa itu enggak Max masih 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 banget minta duitnya udah beda 2.500 masih bisa sih onyx albert golnya jauh tapi dia ada panggilan mula-mula lucu berapi dan dia ada panggilan mula-mula lucu berapi dan dia ada panggilan berhasil mendapatkan keyboy tapi albertnya kayak gini ya di jagain support kayak gitu berpake bruna gak insecure pak kuatan betis mu khalid ngepelihara orangnya susah juga ternyata amir bro gak segalanya gua pikirkan iya Allah disakit banget ngerti mesnya betisnya kan betis mekanik ya metalex oke tiga detik lagi untuk flikar dari kombo freestyle chow skylar apakah akan dikeluarkan ada lima pemain ararchy hoshi mountain shocker lagi-lagi sudah dibuka visinnya sudah mulai kelihatan hitungannya udah udah mulai membayang-bayang udah enak ya posisi ararchy ini gila lu lihat dua kali pukul segitu darah orang cocok padahal ini paling tebal harusnya si boots kan enggak juga itu boots jadi item attack oh dia full damage ya full damage ya full damage ya oh iya full damage ya kajanya juga kayak gitu kajanya juga rontok sih oleh bruno ya cuma kajanya kalau ulti ada digi itu itu gak sih Max sudah enggak tetap tetap ketarik ya tetap ya ini mungkin saja ya dari item selanjutnya bisa jadi karena blood of despair dan dia lebih ready lagi buat umat jadi bener-bener udah punya damage wah ini onex kali kalah sih langsung dihujat sih meta gh eh kok meta gh udah di gh salah kan mesti kan udah boots anjing backline ini sih pusing banget sih kena R7 sih udah boots um Albertnya mati tuh oh enggak enggak farsia farsia masih ada farsia santai guys farsia waw solong kutu ceweknya solok kutu ceweknya solok kutu skylar ya gak berhasil menumbangkan seorang cewek dan juster malah gak bisa dipaksain sih ini yang ketemu si kita sudah duga ini ya gesha yang yang main 41 seorang ceweknya di stage kok iya ya oh udah gak di gh ya asli mereka oh iya gua gak sahadar anjing mereka udah tinggal mainin timing aja yang di gh oh iyalah ampun yang dihormat ya iya tiba temer bangke 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 ini yang main yang ngepus sendiri saya cow sih orangnya saya ikut timpah sih ini dari Albertnya free banget untuk dapetin lot yang pertama dan bakal dari masih bisa joe santai ada ada farsha deh clear lamp ada dua support di depan sana dari sekarang joe udah gak mau joe lagi cow apa enggak enggak gua lagi mau pasang thumbnail susah gak sih tapi tutor max hmm masih bisa bener soalnya farsha nya bakal dianuhin oleh itu sama itunya uranus nya enggak uranus sama efek show nya paling baik sama kayak petugas medis yang gak pangan bola apa yang cuma bawa sempat uranus masuk tetep bisa keluar lu gila si dirian ahhh cuman kan lumayan mengganggu iya bruno emang terjaga bahkan dia gak butuh kayak attack speed gitu loh dari bruno ya cewek sih harus cepet mungkin bikin win of nature sih kalo enggak satu sepakan nih hilang satu sepakan sakrat lah iya kayak replay nya itu tiba-tiba kayak melihat boots yang sekarat begitu aja tuh pilih gua 2-0 sih ini yuk bisa yuk rrq eh rrq bisa yuk yuk lord nya sudah mulai berjalan di arah top lane dari boots ya coba untuk membersihkan minyak di arah bottom lane nya bersama seorang r7 kenapa jadi cow nya yang sama berempat orang usia yang ngesplit kayaknya kebalik banget kai diramankan oleh albert semakin sakit lagi bola-bola berapi orang usia yang zoning masih masih belum ada yang berani cowok sepulit bawah atau atas menunggu momennya tepat r7 yang masih mencari pasifnya r7 sudah mulai hampir oh udah masuk ada Skylar juga ada combo clicker yang belum digunakan dari Skylar nih uh anjing debating 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 r7 yang masuk ke dua ntar kalau mau push lagi ini tapi ngaruh banget ya ultinya disumsi udah ga ada slow gitu ya ngaruh 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 jadi ga butuh medic jadi susah ngekill pakai ulti itu ini akan karya pulang iya dia akan pulang dulu dengan lapangan bola yang dia milikin sementara albert fokus melakukan paramingan lagi sikit walaupun dia udah level 15 tapi dari itemnya uh lala ini dia satu item attack speed yang dia hampir apakah itu wln ataukah secara phantom windtalker bahkan mungkin possible dibuat disini iya windtalker windtalker possible banget sih dia butuh attack speed tambahan lagi biar makin lebih mengerikan lagi ditambah kalau ngomongin masalah wind of nature dia kayaknya kalaupun ditabrak sama Sam dia percaya sama Finn dan juga Psycho nya sih covernya tuh disamping tuh gila-gilaan soalnya ini dari segi cooldown yo varsya varsya nya itemnya baru kayak gitu sih belum sakit tabrakin aja udah kritikan dia lagi otw holly ya atau winter sih itu enggak enggak bisa jadi kalau kayak gitu bisa bisa malah ini tiga bola iya nyari attack speed nya di full in juga kaya banget juga ini sekarang men terus dijual windtalker oke windtalker terus jual sepatu bikin Khaled juga oke jadi itemnya sama intinya si Bruno nya otw windtalker kena mental juga cuman gua bingung guys gua kalau misalnya tanya-tanya Max kan gua tanya game nya tapi gimana ya gua tinggiin lagi dan kalau misalkan ini beneran sepatu ini kebuka semua jadi ingin kok wah aku udah gak ngerti lagi si damage yang ditimbulkan dari Albert ini jadi gua dengerin aja biar dia ngomong iya gak tau kenapa ya ini tendangkan pinahal ke kayaknya long apa pak tendangkan pinahal ke kayaknya long tendangkan dar deket kalau ini jawang bolong pak oh liat 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 r7 kayaknya mulai ngebayt ngebayt sansei yang muncul langsung yang dilompatin udah mau ada informasi diberikan r7 tapi tapaknya si Monik juga bener-bener nge-setup juga sama-sama siap untuk teamfight yang sekarang karena ceweknya agak sedikit di depan diamankan kali ini orange buff nya tidak mau diberikan kepada tim Monik esports r7 masih santu ya aja di depan dia pede banget dengan badannya anjing tapi ini walaupun gamenya kayak perangtus tapi skornya 6-6 doang bang kek iya dia main support co dia nambil tower-tower doang 10 detik lagi iya kagak maksa fight fight nya di objective no tapi dia kayak udah ngezoning out beberapa player dimiliki oleh Onyx aduh cowo nya keluar cowo coba kalo cowo nya gak keluar tuh ada perubahan posisi lagi lord nya udah ke enhance siap untuk langsung diamankan tapi gak ada sebuah inisiat untuk bisa mendapatkan karapal-palbuff yang dimiliki oleh Onyx esports ngolol ketemu di heal mundur 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 dan bakal ini ngolong Rafa di gini susah sih menurut gue poin penting dari Onyx itu dari seorang keyboy siang udah ada speaker juga dan tinggal menunggu siapa yang sebenarnya harus benar-benar ditarik hmmm kalo dia bisa dapetin Albert dan Albert dan Albert dan rumbang itu bakal menjadi snowballing benar-benar besar kalau misalnya RQ dapet juga hangat sedikit lah wah wah ya dirianuti langsung di school 2 Marafa dan maju lagi selesai lari Albert dan rumbang itu bakal menjadi snowballing benar-benar besar semua orang nggak tau kita nggak tau oh cewe ya ampun just wait wait ya ampun bapak kok juga gak bakal jalan ke situ Ahnir ahahahah itu itu masuk hilang bangke masuk itu masuk rumput miskom sih game itu dia akhirnya udah balik semua ya ya antara udah balik semua tapi dia mau maju temennya maju juga tapi dia gak lihat temennya tapi dia tuh farming Max dia hampir kelomang iya dia hampir kelomang itu ya ampun ye we masih ke defense sih tapi kok di area jungle bawah ini udah harus nyeblin banget anjing 3 melawan 4 mencoba untuk ditahan Lordnya agar tidak mengamuk ke arah turetnya tapi udah tetap bisa masuk meet 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 woi ciboy depanin woi ada parsia susah sih yang penting dia ke arah tengahnya membersihkan minionnya tidak mau kehilangan lebih mx itu si sasa kenapa gak main-main sih apa namanya udah gak jago kali tidak bisa tercapai masih bisa untuk cabut lagi-lagi ini heal yang diberikan oleh rafael sangat amat mengganggu nembakan reverse time dari diginya bener-bener membuat anak onik kegregetan banget mau maju susah banget woi albernya udah jadi antenna atau belum ngak konternya apa gak terlalu berasa ya santai let game mau kemana witness point gua masih aku tau satu lagi yang itu mama bener banget woi gak juga sih tadi 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 dia gak medik hah tapi mereka bener-bener selalu cari cara agar witness pointnya gak makanya gua ngomong tadi gantung konter digi fit ini udah konter goblok sih ini si burung selalu membuat keyboynya tuh balik lagi ke belakang selalu lompat lagi ke belakang gimana gak bisa asal trigger cari depan ini apa emang diadu abis 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 gimana caranya untuk lompat dapetin satu core nya gua udah tau kontol ini gampang lu tinggal liat hero sekarang mulai diem iya guys bingung ngomong apa dibayar berapa juh dibayar berapa juh pala kok dibayar gue mah nonton-nonton aja cok bukan kena mental guys anjing itu menjaga seru nilai game depan agak sedikit miss kali ini lain kan jangan nangis Joe udah udah berkaca-kata ya orang-orang 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 yang terlumur lima ini jika 2 1 Pak angin ya sudah maksimal patinya di menit 19 20 ngetot perangka bisa bangsa dan adanya Albert harusnya lho bukan menjadi manggar kemampuan ya farsyal ngentup, bapak ku juga tau ngentup ada mountain shocker yang dibuka dan begitu saja R7 yang sudah mulai memberikan informasi 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 ada Skyler yang gagal untuk mencuri dikari iya ampun Tri ini bener-bener peperangan yang sangat hati-hati dari kedua tim yang sedang ada diurutan di atas nah, tank atau jungler, eh tank atau support dan tetap fitnya mulai fokus karena Lord tiga bar tersisa apakah mereka tetap komit karena Lord ini gak cuma BMS, pertarungan otak juga disini kita lihat tapi itu sekarang Skyler Skyler wajim ilang tai udah basih gak sih ilang ini punyanya cewek karena ceweknya dan bakal langsung ditumbangkan juga terdiri tersisa seorang yang di atau tidak tidak apa oh 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 wahoh apa ngentot? coba lu ngomongin dulu gila 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 belimu salop sih tapi ini sakit pakep ya udah sakit banget guys Bruno ya walaupun mereka tadi bertiga bahkan empat orang melawan tiga orang dari e-sports mereka tidak mau terburbur untuk menyelesaikan permainan mereka bener-bener pengen komit karalord yang terlebih dahulu pengen disiplin tidak mau mengamankan karabesturet yang langsung retribution oh langsung diaman oleh Skylar lagi-lagi BGTron program to win wow 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 bisa masuk nggak bisa keluar item yang memiliki oleh Bruno itu dijual sepatunya dan skaret dijual ganti win talker buat nambah movement speed dan dia menjadi immortal ternyata respect dengan immortal baik-baik-baik mungkin karena efek tadi ketika melihat cewek yang cukup ini bisa di-end nggak ya ini bisa di-end nggak ya ini kayaknya kontrol sih kalau dia masih menjengah bisa dekat itu bukan itu bisa ini bisa ini bisa ya ampun johon joko kasih taramak dong gelu dong iyalah menggelengar membuat korek agak sedikit kedisrak jadi di sana ya udah gue takut dulu pokoknya kok disini tapi dia muti lah kok Tidak!